Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Almutsana bin Harij Asi Saibani Tak terpuruk karena kekalahan Pada masa kekalifahan Abu Bakar Ashidik, Islam terus melakukan perluasan ke beberapa wilayah Di antaranya adalah Persia Suatu wilayah dengan peradaban yang tinggi yang sempat membuat kaum muslimin gentar untuk menghadapinya Namun, di tengah-tengah ketakutan kaum muslimin melawan Persia Ada seseorang yang amat berpengaruh dalam membakar semangat jihad Dialah Almutsana bin Harij Asi Saibani Almutsana bin Harij Shah dikenal sebagai Syaihul Harp atau ahli strategi perang di masyarakatnya Ia berasal dari suku Saiban, sebuah suku yang berada di Irak Wilayah yang berbatasan langsung dengan Persia dan Arak Suku ini sempat didatangi oleh Rasulullah untuk dijadikan sebagai pusat kota umat Islam saat Mekah tidak lagi kondusif Meski masyarakatnya mau menerima Islam, namun mereka belum siap menerima Rasulullah dan umat Islam di wilayahnya Karena keterikatan mereka dengan penguasa Persia yang kejam Ketika itu, Almutsana bin Harij Shah diminta untuk menyampaikan kalimatnya Maka ia mengatakan Kami adalah masyarakat yang tinggal di antara dua wilayah Wilayah sungai-sungai yang dikuasai Persia dan mata-mata air yang dikuasai oleh masyarakat Arak Kalau sungai-sungai ini adalah sungai-sungai yang siapapun berbuat kesalahan disini termasuk kami Tidak akan bisa dimaafkan Tetapi, kemudian jika kesalahan itu terjadi di mata air Arak Maka mereka masih memiliki toleransi Kami siap untuk membela engkau tetapi di wilayah Arak, bukan di wilayah Persia Bagaimanakah proses keislaman Almutsana? Keislamannya itu terjadi pada tahun 9 Hijriah Setahun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah Secara terbuka, Almutsana bersama masyarakat Bani Shaiban menyatakan keislaman mereka Namun, peran Almutsana dalam membela Islam baru tercatat di awal kekhalifahan Abu Bakar Saat Abu Bakar baru saja memimpin gerakan-gerakan murtad dan munculnya Nabi Pausutumbu menjamur di wilayah Arak Maka sang khalifah segera membentuk pasukan untuk diutus ke daerah-daerah yang mengalami pembelokan akhidah Peran Almutsana tercatat di dalam jihad melawan murtadin di wilayah Bahrain Menjelang akhir masa kekhalifahan Abu Bakar Almutsana menemui sang khalifah untuk meminta izin agar menjadi pemimpin di kaumnya dalam upaya memerangi Persia Dia pun berkata kepada khalifah Abu Bakar Ashidik Persia adalah negeri yang sangat kaya raya Namun kaumnya berbuat kerusakan dan zolim Menurutku, ini adalah waktu yang tepat untuk mengirim pasukan muslimin ke wilayah Irak Dan menyebarkan dakwah di sana Wahai khalifah Rasulullah Izinkan aku menjadi pemimpin bagi kaumku Aku akan memerangi orang-orang Persia Maka itu akan cukup bagiku Khalifah Abu Bakar pun menjawab Aku izinkan kamu Wahai Almutsana Setelah mendapatkan izin dari sang khalifah Maka ia menjadi orang pertama yang menyemangati masyarakatnya agar berani melawan Persia Dua tahun masa kekhalifahan Abu Bakar Almutsana dibawa komando Khalid bin Al-Walid berhasil mengalahkan Persia di beberapa peperangan Di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khotob Khalifah Umar membentuk dua pasukan yang bertugas menaklukan Romawi di Syam dan Persia Banyak umat muslim yang enggan berangkat menginap reputasi kekuatan musuh pada saat itu yang menakutkan Sebaliknya Almutsana justru kembali membakar semangat kaumnya untuk melawan penjajahan Persia di wilayahnya Kemudian dia juga melakukan sebuah langkah yang sangat menarik dan itu pelajaran mahal untuk kita semua Dimana Almutsana merupakan pemimpin panglima yang dikenal sangat dekat dengan seluruh prajuritnya Hari ini kita sering menyebutnya sebagai satu sosok yang sangat sederhana Sosok yang begitu merakyat Ini bukan hanya sebuah kalimat basa-basi Tetapi ini adalah sikap yang dicontoh Almutsana bin Haritsa kepada kita Sampai masyarakatnya mengatakan Untuk Anda, Anda telah membuktikan tak hanya kalimat tapi juga dalam perbuatan Almutsana biasa duduk bersama prajuritnya Berbincang, berdialog, menghibur siapapun Walaupun dirinya sedang senang maupun sedang susah Tetapi ia datangi Inilah salah satu kunci besar ketika di perang berikutnya di tahun yang sama Tahun 13 Sijiria, saat itu tepat bulan Ramadan Yang dikenal dengan Perang Huaib Sementara di Madinah, Khalifah Umar yang melihat ketakutan umatnya Tak henti-hentinya memberikan motivasi agar berani berjihad melawan Persia Seruan jihad Umar disambut oleh Abu Ubaid bin Mash'ud Yang kemudian ditunjuk menjadi panglima perang Penunjukkan Abu Ubaid sekaligus menggantikan posisi Almutsana sebagai panglima perang Maka berangkatlah pasukan muslim di bawah komando Abu Ubaid menuju pertempuran Jisir Namun, di peperangan yang terjadi di tahun ke-13 ini, pasukan muslim gagal menaklukkan Persia Dikenal Jisir yang berarti jembatan karena perang ini terjadi dekat jembatan di atas sungai Efra Di saat itu, Almutsana mengambil alih posisi Abu Ubaid Setelah Abu Ubaid, sang panglima, dan dengan tujuh panglima selanjutnya menjadi korban semua dalam perang itu Almutsana kemudian melakukan banyak hal Ada beberapa hal yang menarik dan ini menunjukkan dia seorang pemimpin yang sangat luar biasa Yang dia lakukan yang pertama adalah di saat dia memancing pasukan Persia untuk mengejar mereka Hingga ketika sampai di suatu wilayah yang cukup jauh dari kem Persia Maka di saat itulah, Almutsana melakukan serangan sangat mendadak hingga mengejutkan pasukan Persia Hingga Almutsana berhasil menangkap dua panglima Persia lalu membunuhnya Dan inilah kemudian yang mengangkat semangat muslimin bahwa ternyata kaum muslimin masih bisa menaklukkan Persia Bulan Ramadan tahun 13 Hijriah, kaum muslimin kembali melanjutkan peperangan melawan Persia di perang Huaib Di peperangan ini, Almutsana kembali terjun langsung menjadi panglima perang pasukan Di medan Huaib ini, Almutsana mendapatkan bantuan pasukan dari Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Namun ketika Khalid tiba, justru komando tertinggi diserahkan kepada sang pemilik pedang Allah yang terhunus ini Khalid bin Walid Meski tak lagi memegang komando pasukan, Almutsana tetap sepenuh hati memperjuangkan agama Allah Di tengah peperangan, Khalifah Umar memanggil Khalid untuk bertugas di wilayah Syam Untuk mendudukan Romawi Hingga pucuk kepemimpinan pasukan kembali diserahkan kepada Almutsana Untuk melengkapi kekosongan yang ditinggalkan Khalid Amirul meminin Umar mengirimkan bantuan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqos Di saat itu pula, kondisi Almutsana semakin melemah karena luka yang ia dapat di perang Jizr Mengetahui ajalnya semakin dekat, Almutsana segera meninggalkan pesan strategi perang untuk panglima penggantinya Namun takdir berkata lain Almutsana mengembuskan nafas terakhirnya sebelum pasukan Sa'ad bin Abi Waqos tiba di Huaib Almutsana adalah orang yang sangat senior Karena dia tahu persis keadaan Persia karena memang ia tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Persia Tetapi ini semua tidak membuat ia orang yang muda tersinggung Ketika keahlianya itu harus tergeser oleh orang lain bahkan baru sekali datang ke negeri Persia Kelapangan hati yang luar biasa, seorang Almutsana ini tidak pernah menunjukkan dirinya dengan mengatakan Aku adalah penduduk asli di sini, aku lebih tahu wilayah ini Inilah bentuk kematangan jiwanya dalam berjamaah dengan muslimin lain Ia menerima keputusan khalifah, pemimpin yang bisa dipercaya itu Dan muncullah pelajaran dari sini, bahwa kita ini berjuang di jalan Allah dimanapun kita berada Dimanapun posisi kita, hari ini mungkin kita panglimanya Tetapi suatu saat nanti, kita mungkin akan menjadi bawahannya Namun, jika hendak berjuang di jalan Allah, tidak mengenal posisi kita Karena berjuang di jalan Allah ini, yang dicatat adalah kita berjuang di jalan Allah Dan memang hanya untuk Allah, bukan karena posisi Meski tak sempat menyelesaikan tugasnya di perang Huaib Strategi perang yang dirancang oleh Al-Mutsana berhasil membuahkan kemenangan Atas keberaniannya, ketakutan kaum muslimin pada kekejaman Persia berhasil dipatakan Dan dipadamkan oleh perjuangan Al-Mutsana Hingga akhirnya, kejayaan Persia dimiliki oleh umat muslim Atas pertolongan dari Allah, sang pencipta alam semesta Walaupun dirinya tidak menikmati kemenangan ini Dirinya sudah memperoleh kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga Semoga Allah meridoimu, wahai Al-Mutsana bin Harij Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe Untuk mendukung berbagai kisah sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah nabi dan sejarah islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh